Akhirnya 5 tahun pembangunan gedung gereja Sion Sanggeng kini telah selesai. Pada 10 Desember 2017, segenap jemaat Sion Sanggeng meresmikan dan mentabiskan gedung gereja baru tersebut untuk digunakan sebagai sarana peribadatan. Sejak tahun 2012 bergelut dengan pembangunan gedung gereja Sion Sanggeng. Kini segenap jemaat Sion Sanggeng bersuka cita atas terselesaikannya pembangunan gereja tersebut. Terut hadir dalam acara peresmian Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan, Bupati Manukwari Dimas Palus Mandacan, Forkopimda, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Badan Pekerja Klasis, Pendeta dan Guru Jemaat, serta Jemaat GKI Sion Sanggeng. Peresmian dan pentabisan gedung gereja Sion Sanggeng diawali dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Domingos Mandacan dan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Sorolmohu dan Pengguntingan Pita. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kunci dari Ketua Panita Pembangunan kepada Ketua PHMJ Sion Sanggeng. Kemudian dilanjutkan kepada Ketua Sinode GKI di Tanah Papua dan kepada Gubernur Domingos Mandacan untuk membuka pintu. Ketua PMJ kepada Ketua Nasi Nabi. Jumat semakin bertumbuh dalam iman dan kasih. Amin. Sebagai Kepala Gereja yang telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Martin juga melaporkan biaya diperoleh dari spontanitas senilai Rp65.340.000 serta partisipasi dari setiap unsur jemaat. Yang telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada saat ia melatakan dasar pembangunan indah pada saat ia membangun dan indah pada saat ia melanggar merawat. Dan menjaga gereja yang baru saja kita habiskan untuk ini. Ketua Sinodok GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu mengajak Jumat Sion Sanggeng membangun masbah doa bagi Tuhan seperti halnya gedung gereja yang ada untuk menghimpun seluruh jemaat dalam tripanggilan gereja. Melalui kesempatan ini pula, Pendeta Mofu mengajak umat untuk memulai perubahan dari dalam keluarga jemaat sehingga dapat membangun rumah doa. Mofu juga mengajak para hamba Tuhan agar di tahun mendatang bersinergi mengatasi permasalahan yang dipicu oleh minimnya nilai kerohanian dalam keluarga. Hadirnya gedung gereja yang baru diharapkan akan meningkatkan persekutuan dan kesaksian dalam pelayanan di jemaat Sion Sanggeng. Dan di bulan-bulan keluarga pada bulan Juni, yaitu kita keluarkan satu tema, yaitu seluruh anggota keluarga kembali ke dalam rumah. Bapak kembali ke dalam rumah, mama kembali ke dalam rumah, anak-anak semua kembali ke dalam rumah. Rumah bukan hanya sebagai home, tempat tinggal tetapi rumah kita harus menjadi rumah doa dan rumah membangun spirit kehidupan kerohanian luarnya. Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan menyebut gedung gereja jemaat Sion Sanggeng adalah investasi pembangunan spiritual di tanah Papua Barat yang dihasilkan oleh jemaat Sion Sanggeng, di mana telah menambah fasilitas pelayanan di Papua Barat. Dirinya mengingatkan agar tugas semua jemaat tidak sampai di situ saja, melainkan juga melengkapi sarana-prasarana. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengajak seluruh jemaat untuk menjaga kebersamaan, persatuan dan kesatuan antar suku, agama, ras, adat, budaya dalam suasana Natal ini. Hari ini saya menyaksikan bahkan ikut persyukurkan kegunaan di gereja jemaat Sion Sanggeng. Hal ini merupakan bahwa investasi pembangunan spiritual di Papua Barat yang dihasilkan oleh jemaat Sion Sanggeng telah menambah fasilitas pelayanan di Papua Barat. Kedung gereja baru jemaat GKI Sion Sanggeng yang menelan anggaran lebih dari 5 miliar rupiah, diketahui terdiri dari 11 ruangan. Novasi jabat, Christine Bulamey mengabarkan. Salam Kasar Channel Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!